Saya pencandang ini sebetulnya pengakuan bahwa untuk majukan sesuatu bangsa, untuk perubahan peradaban satu bangsa perlu melalui pendidikan. Dan saya sangka terbosan yang sangat tepat yang dibawakan oleh gereja 100 tahun lalu. Bahwa masuk Kalimantan bukan mewartakan ji langsung, tapi merhatikan pendidikan dan kesehatan. Saya sangka dua hal itu berkaitan dengan lain. Dan bagi saya, saya sangat menghargai brother MTB yang sudah membuat terbosan. Kita bisa bayangkan zaman dulu untuk buat dinding saja, bahannya harus dari Belanda sana berbulan-bulan. Jadi inilah yang seharusnya harus menjadi pemikiran kita generasi muda ini jadi 100 tahun yang lalu, orang asing lagi memperhatikan kita lagi. Kita ini apa mau menikmati madunya. Kalau saya sendiri karena saya adalah produk pendidikan katolik seperti itu tentu ada ambisi pada diri saya supaya sekolah-sekolah katolik juga eksis. Suatu ketika brother nggak ada pun mampu nggak kita sebagai awam membuat pendidikan katolik menjadi lebih bagus membuat sekolah-sekolah katolik walaupun dikolalah oleh swasta juga bagus. Saya sangka ini perlu menjadi refleksi kita semua. jadi ketergantungan pada masa lalu sangat tidak baik diurus saya. Masa lalu menjadi kekuatan, menjadi acuan, menjadi rekomendasi untuk kita mengatakan masa depan. Saya sangka tanpa pendidikan, terutama orang pendalaman, jangan ngomonglah tentang persaingan, jangan ngomonglah tentang masyarakat yang bagus. Bagi saya sangat-sangat pokok. Dan itu juga yang menjadi ketegasan saya ketika membuka STKIP Manitilino. Dulu TK sampai Sema, sekarang tingkat bergerak tinggi pun kita harus berbuka banyak. Terutama untuk membantu orang-orang daerah yang kurang mampu dan seimbang, misalnya Sandu Paulus setahu saya, tetap ada porsi untuk orang pendalaman, orang tidak mampu. Saya sangka misi ini juga pantas teruskan. Jadi sekolah bisnis satu pihak, tapi di pihak lain juga ada afek sosialnya. Bagaimana mengelola afek sosialnya itu tidak penting. Karena bagaimanapun ini kan misi katolik. Itu benar saya. Jadi perayaan ini bagi saya untuk menegaskan kebali, bersyukur, tapi harus mengelitik kita yang menikmati hasilnya. Karena kalau Brunner sudah-sudah tahu tidak eksis sampai sekarang, apa yang kita tahu? Apa yang saya bisa lakukan sebagai alumni SMB Brunner? Minimal dimana pun aku berada, masalah resmrin aku kedepankan, masalah kejujuran aku kedepankan, masalah kerajaan terhadap orang lain aku kedepankan, sikap rendah ada aku kedepankan. Karena nilai-nilai ini kita peroleh di sekolah-sekolah katolik masyarakat. Ada tiga tujuan pokok dalam pelaksanaan acara ini. Yang pertama itu adalah bersyukur kepada Tuhan. Jadi merenungkan cinta Tuhan yang telah menemani kerja para Brunner MTB menuju ke 100 tahun itu. Yang kedua, dengan kegiatan ini diharapkan kehadiran dan karya para Brunner MTB itu semakin tertanam dan semakin dikenal oleh masyarakat. Dan yang ketiga adalah bahwa dengan kegiatan ini semakin banyak orang itu merasakan kehadiran para Brunner MTB dan merasakan kehadiran cinta Tuhan lewat para Brunner MTB. Momen untuk 100 tahun ini untuk kami dari para pimpinan, itu pimpinan dan lewat itu, pertama itu kami melihat kembali kehadiran Brunner MTB di Indonesia ini. Khususnya mengenai jumlah para Brunner MTB dan juga kualitas hidup para Brunner. Maka yang kami tekankan, kami melihat kembali, merepensi kembali itu apakah kehadiran kami sekarang itu tetap seperti yang telah dilakukan oleh Brunner MTB itu. Khususnya memperingati 100 tahun karya Brunner MTB di Indonesia, maka dibentulah Panitia Pencanangan di Singkawang. Dan ketua Panitia Pencanangan di Singkawang itu mengemas beberapa acara. Pertama adalah tema, tema adalah mendidik tanpa batas. Artinya 99 tahun, ini menjelang 100 tahun, para Brunner MTB datang ke Indonesia, mereka berkarya di dunia pendidikan tanpa melihat suku latar belakangnya. Dan dia berpihak kepada kaum lemah dan miskin. Tujuan, tujuan yang pertama bersyukur atas penyelenggaran ilahi 100 tahun berkarya Brunner MTB di Indonesia. Yang kedua, mewartakan karya MTB yang luas pada masyarakat, khususnya karya MTB di bidang pendidikan. Kemudian kita mau mengenang peristiwa sejarah 100 tahun yang lalu dan sekarang 99 tahun. Tahun 2021 akan 100 tahun, di mana para Brunner MTB pertama kali membuka karyanya adalah di Singkawang, yaitu pada tahun 2021. Kita mau mengenang perjalanan sejarah, perjalanan sejarah Brunner Tarekat MTB di Singkawang. Oleh karena itu, pencanangannya dilaksanakan di Singkawang, karena Singkawanglah karya pertama mereka. Kemudian kegiatan. Kegiatan kita laksanakan hari Sabtu, tanggal 22 Februari. Itu pentas seni mulai hari Sabtu, tanggal 22 Februari. Kemudian yang kedua, pameran dari Dewan Pimpinan Umum Pongregasi Brunner MTB. Yang ketiga, pameran dari komunitas Brunner MTB. Yang keempat, pameran dari hiasan pendidikan sekolah Brunner dari masing-masing unit persekolahan Brunner. Di mana persekolahan Brunner itu ada beberapa unit, ada di Singkawang, ada di Poltianang, ada di Budu Sekol. Kemudian pameran dari asrama dan alumni asrama Santa Meriah yang berada di Singkawang. Kemudian yang keenam, pasar dari berbagai stand. Ada 19 stand, kemudian 20 pasar. Ada dua, jadi stand pameran dan stand pasar. Kegiatan hari Minggu. Kegiatan hari Minggu itu tanggal 23 Februari 2021. Satu, Misa syukur oleh Monsinyur Agus-Mus Agus, Uskup Agung Pontianak. Mulai pukul 8 sampai selesai di gereja katolik Franciscus Asisi Singkawang. Kemudian setelah itu selesai Misa mengiringi para tamu dari gereja menuju biara dengan arah-arakan bersama biara dan muskup. Kemudian sekaligus oleh Ketua Umum Bruder Gabriel, sebagai Ketua Umum pelaksanaan kegiatan selama satu tahun menyambut perayaan karya Bruder NDB di Indonesia oleh Bruder Gabriel, sekaligus membuka tirai agenda kegiatan tahunan jubilium, 100 tahun karya Bruder NDB di Indonesia. Kemudian lokasi, lokasi kegiatan, lokasi museum Bruder NDB di biara. Kemudian gedung Binar Maja, Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder. Kemudian ruang kelas SMP Bruder dan stand-stand pasar di kompleks sekolah SMP Bruder. Kemudian dilanjutkan pensi, pentas seni hari ini. Kemudian pada acara ini, kita mengundang dan hadir dalam undangan mulai dari gereja sampai ini kita tergagakan sekitar 2.000 orang. Dan ternyata rapan dan panitia itu bisa terasang. Dan hadir pula dari komunitas Bruder NDB yang ada di Indonesia, 1. Komunitas Kapuasulu, 2. Komunitas Kadau, 3. Komunitas Kuala Dua, 4. Komunitas Singkawang, 5. Komunitas Pati Murah, 6. Komunitas Yantan, 7. Komunitas Sepakat, 8. Komunitas Pati, 9. Nomosiat Bangun Harapan, Yogyakarta, kemudian ke 10. Kota Baru, Yogyakarta, kemudian Merauke, Papua.